Intro Ya konsultasi takut tadi langsung Sebenarnya memang mekanismenya seperti itu kan Kalau kita ingin membuat laporan harus counseling duluan dengan pihak penyidik Jadi ketika memang menulis unsur kita langsung membuat laporan Sehingga proses penyelidikan langsung dijalankan oleh penyidik Sudah cukup karena menurut analisa penyidik juga sudah cukup disubti Sehingga mereka sudah mulai melakukan proses penyelidikan Pasal dilaporkan, pasal penipuan 378 dan ke-8, 372 Sampai menulis 4 tahun Kalau memang manusia pasti lah Apalagi kan sebelumnya kalau pernah kenal ya Kalau memang mau damai ayo Bisa membuka pintu damai yang segisar-besarnya pasti ya kan Tapi hukumnya tetap terlanjut kalau biar ya Tapi udah terlanjut Hukum itu udah dilaporkan Dan satu hal lagi Tessa Marista itu tidak dikompori sama siapa-siapa untuk sampai maju ke ranah hukum seperti ini Saya ini siapa harus mengompori Tessa Sementara Kak Tessa sendiri bulan berapa kakak sudah berkonsultasi kan tadi ya Bulan 4 Bulan 4 sudah berkonsultasi dengan Jadi intinya adalah Saya sangat menyesali Po Eli harusnya pada saat kita Kaik ke media sosial Harusnya Po Eli ini akun saya Atau ya Po I Katessa Karena kan waktu itu kita berdua memang lagi berkomunikasi nih Kita bertiga lagi berkomunikasi gitu Kita tidak mengeluarkan statement di media Tapi kita mengeluarkan statementnya di media sosial Itu kan belum umum ya Belum umum dalam arti tanda putih Nah harusnya pada saat itu dia bisa mengumumnya kita berdua Belum sampai naik ke atas Yang ada malah dia ngomongin kita nih Terutama saya sama Bang Daus Kita berdua bacit tampil di TV Pengen tampil Maaf kok Saya juga Alhamdulillah Mingguan-bulan ini calling-an banyak aja gitu ya Jadi saya gak cari panggung Kita udah punya panggung masing-masing kok Apa punya panggung? Beda kali jangan panggung gak lawak Lu ini dulu gitu ya Jadi disini Sekali lagi Kita ingin menunjukkan bahwa Kita nih tim ya Saya dengan klien mempunyai sense of belonging Yang artinya kedekatan ya Antara saya dengan klien Kita tidak pernah main-main untuk Berbuat dan bertindak Jadi Eli Sugigi jangan pernah sekali-sekali Menyepelekan kita Karena kita tidak pernah bertindak yang di luar koridor Yang artinya kita kalau sudah bicara Substansi Kita bicara substansi Tidak akan melebar kemana-mana Sampai ada penggiringan opini Jadi pesan saya Eli Sugigi harus Harus menghargai Apapun bentuk daripada teguran orang